Pak, kamu kelaparan? Sayang. Kamu kelaparan? Aku nggak suka traveling. Assalamualaikum, masih bersama Adin dan Michael dalam video blog tentang perjalanan kami. Tujuan pertama adalah tukang cukur, biar suami terlihat lebih tampan dan yang paling penting terlihat masih muda. Hai, ini Michael. Like a baby. Sekarang kita mau makan. Nasi lemak menjadi pilihan kami. Ini merupakan salah satu makanan tradisional Malaysia. Ada di Indonesia. Untuk rekomendasi kuliner di Kuala Lumpur, Anda bisa mencoba makanan-makanan khas Timur Tengah di Ain Arabia. Atau yang biasa dikenal dengan sebutan Arab Street. Jika Anda ingin mencoba kuliner lainnya yang masih terletak di kawasan Bukit Bintang, Anda bisa berjalan sedikit dan menemukan berbagai jenis makanan khas Cina atau India. Namun bagi para muslim, tidak mudah untuk mencari makanan khas Cina yang halal di sini. Hai, sekarang kita ada di Bukit Bintang. Di sepanjang jalan ini didominasi dengan suara musik dari ketian kafe, pub, atau bar yang menawarkan berbagai jenis alkohol. Daerah ini merupakan salah satu tujuan favorit, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, ini bukan tempat yang tepat bagi wisatawan muslim ya. Daerah ini diberi nama Bukit Bintang karena jalanannya mendaki seperti bukit. Kalau belum melihat menara kembar Petronas, rasanya belum lengkap perjalanan di Kuala Lumpur. Untuk mendapatkan foto yang cantik bersama menara kembar ini, para turis beramai-ramai menuju jembatan yang ada di taman belakang Suria Kelsisi. Ini merupakan salah satu spot-foto yang bagus bersama menara yang pernah mendapatkan gelar bangunan tertinggi pada tahun 1998-2004. Nah, kalau pengen berfoto suasana seperti ini, kalian bisa menunggu sampai senja. Tips untuk mendapatkan foto yang cantik tanpa merepotkan orang lain, yang pasti gunakan tripod dan tongkat narsis, lalu gunakan timer, flash, air, bola. Sekarang, saatnya melihat landmark sekaligus tempat ibadah bagi kaum muslimin di kawasan Putrajaya. Untuk menuju ke sana, kita bisa naik KLIA Express dengan biaya Rp14.000 atau sekitar Rp45.000 per orang. Sesampainya di sana, kita masih harus naik bus dengan biaya Rp1.000 untuk sampai tepat di depan masjid Putrajaya, atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Merah Jambu. Masya Allah, betapa cantiknya masjid ini. Masjid ini tidak hanya menarik bagi wisatawan muslim saja, namun juga wisatawan non-muslim dari berbagai belahan dunia. Tapi, saat jam sholat tiba, maka masjid ini hanya dikhususkan bagi orang Islam saja. Ya, jadi kita pakai jubah, ini karena permintaan Michael. Ya, apakah suami ikutin aja lah ya? Jadi sebenarnya jubah ini dipakai buat orang-orang yang kelihatan auratnya, jadi kebanyakan yang non-muslim ya sebenarnya. Tapi, karena ini bule kepo, ya jadilah kita memakai ini, kita pinjem. Bangunan itu adalah kantor perdana Menteri Malaysia, baik dari dalam ataupun luar masjid. Kita dapat melihatnya. Sekarang saatnya ijib-ijib kuliner Malaysia. We're gonna eat di selera putra. Katanya... Food court apa, sayang? Food court apa, sayang? Food court... Makanan Malaysia. Ya, katanya semua makanan Malaysia paling tergelam di putra aja ya. Jadi kita mau coba. Enak gak? Pilihan kita jatuh kepada nasi kandar. Ini adalah masakan khas Malaysia yang dimasak dan diracik oleh orang-orang berdarah India. Enak. Nikmatnya berada di Malaysia, hampir sama dengan di Indonesia. Untuk mendapatkan makanan halal, tidaklah sulit. Namun beda seritanya saat berada di negara minoritas seperti negara-negara Eropa. Selain itu, masjid-masjid indah berdiri dengan tegak di setiap sudut kota. Seperti masjid jamek ini. Selamat menikmati.